And now, you are watching Humanitalk Podcast. And Bapak Dandi. Bapak Dandi. Bapak Farid. Bapak Farid. Bapak Rama. Boleh teman-teman semua? Pak Dandi, Bapak Farid, Bapak Rama. Ini apa kabar? Bapak-bapak semua. Saya juga Bapak-bapak di sini. Padahal satunya punya obat satu, bapaknya cuma satu. Iya betul. Pak Farid. Ya, Pak Farid apa kabar? Pak Farid apa kabar? Pak Dandi, Pak Farid, dan Pak Rama. Yes. Pak Farid, Pak Dandi. Pak Farid, Pak Dandi, Pak Rama. Pak Dandi apa kabar? Baik. Di pandemi ini gimana? Apa sih yang lagi dikerjain? Pasal pandemi malah bikin... Malah sibuk, lebih sibuk. Dibanding sebelum pandemi. Sibukan pandemi dibanding sekarang? Sibukan pandemi. Termuter, gitu-gitu ya. Pak Farid, gimana Pak Tawar? Ah, baik. Lebih baik. Saya tinggal di Wonosobo sekarang, di Jawa Tengah. Jawa Tengah? Di Kampung. Dingin banget juga. Ya. 750, 800 meter dari atas. Di kaki Gunung Sindoro. 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 Ya, Gunung Dien. Sindoro itu terkenal sama kopi ya? Kopi ada, ya. Itu banyak. Di sana. Ya, ada. Hah? Ya, Kopi Arabica. Kopi Arabica. Mas Rama? Ya, dari Central Java Highland. Central Java Highland. Sindoro. Saya pernah nyobain sih kopinya, Sindoro. Agak manis ya? Maksudnya agak manis. Maksudnya agak manis. Beda sama Sumatera. Sumatera kan kalau Sumatera kan agak asum ya. Kalau Sindoro itu agak manis. Mas Rama gimana? Sehat, Alhamdulillah. Aman. Aman, aman. Perjalanan dari rumah? Perjalanan. Dari rumah ke sini aman sih. Cuma agak macet aja. Oh iya. Tinggal di mana Mas? Saya di Bonok Aren. Bonok Aren sini. Iya. Macet di? Macet di mana ya? Dimana-mana macet, Pak. Macet-macet di rumah. Udah mulai normal lah lalu lintas. Nah, kita kembali lagi ngebahasok ekspedisi biru. Indonesia baru. Indonesia baru. Nah, kalau boleh ditahu nih. Perbedaan ekspedisi sebelumnya sama ekspedisi baru ini apa sih? Mungkin boleh dijawab? Ada yang dipilih? Ya, ini kan gabungan dua ekspedisi ya. Mas Farid Gaban tahun 2009 pernah bikin ekspedisi Zambut Gator Istiwa. Lalu saya tahun 2015 saya bikin ekspedisi Indonesia Biru. Ekspedisi Indonesia Biru. Nah, kami tahun ini mau kolaborasi dua ekspedisi. Namanya Ekspedisi Indonesia Baru. Oke. Jadi, idenya ya menggabungkan dua ekspedisi ini karena kami punya kesamaan baik metodenya kan building motor, building Indonesia. Terus misinya pendokumentasian gitu ya. Outputnya Mas Farid memulis buku saya membuat film dokumenter. Jadi, ya sekarang kita mau coba kolaborasikan. Gak tau jadinya seperti apa juga sih. Antara bisa ditulis sama didokumentasikan. Nah, kalau boleh tau untuk dokumentasi ini tuh bisa tayangnya di? Selama ini sih kami tayangkan sebagian di Youtube. Di Youtube? Ya, sebagian di Youtube. Nah, itu berarti di 2015. Nah, kemarin sempat baca juga di Instagram. Eh, di Twitter, sorry. Untuk ekspedisi biru yang 2015 itu bener pakai motor bebek pak? Iya. Motor bebek. Ini memang udah di setting apa emang? Ya, itu cara paling murah untuk keliling Indonesia. Karena irit ya kan. Kemudian penetrasinya bisa masuk kemana-mana. Ya kalau naik mobil kan lebih ribet ya. Dan juga lebih mahal tentu bensinnya dan segala macam. Penyeberangan antar pulau. 2015 ke? Keling Indonesia. Keliling Indonesia. Dari startnya gimana? Start dari Jakarta ke timur. Ke daerah Jawa Timur? Ya, ke arah Timur. Kemudian Bali, Nusa Tenggara, Papua. Kemudian Morotai, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, balik lagi kayaknya. Hmm, jadi treknya begini ya pak? Ke timur dulu, Sulawesi, Kalimantan, baru ujung ke Sumatera. Berapa lama pak? Satu tahun. Satu tahun? Dan itu berapa ke tim waktu itu? Dua. Dua tim, dua orang. Dua orang! Serius pak? Serius. Tangan apa? Dua orang nih! Susah loh, dua orang loh. Sama, ini gurunya. Waktu itu sama Pak Farid juga, berdua? Ya. Jadi, 6 tahun sebelumnya. Saya buat ekspedisi Jakarta ke puluh ke puluh ke puluh ke puluh ke puluh ke puluh ke puluh. Oke. Di sebuah negara ke puluhan. Makanya saya mengunduni sekitar 80 puluh yang mewakili 40 ke pus ke puluhan di seluruh Indonesia. Dari Sabang dari Amerika. Lagi-lagi kita naik motam. Dan di samping meliput tadi petangian, amal lingkungan. Saya juga menyelam. Saya menyelam. Karena 2 per 3 wilayah Indonesia itu laut. Jadi kalau orang Indonesia nggak pernah menyelam itu agak aneh. Jadi, tengah-tengah saya juga bikin buku tentang taman laut. Tentang mangrove. Juga tentang pendidikan anak-anak di puluh-puluh seruat. Puluh-puluh seruat. Atau tahun juga. Naik sepeda motor juga. Honda Win. Hah? Honda Win. Itu sendiri? Apa berdua juga? Berdua juga? Emang berdua juga ya Pak? Honda Win sama Honda Win juga? Atau apa beda? Ya, dua motor. Dua motor dua orang. Berdua satu motor satu motor dong? Ya. Kalau Mas Ramu? Kalau saya sih mewakili D. Apa namanya? Ya, kami mengapresiasi banget ya. Apa namanya? Ekspedisi Jawa Tetul Estiwa. Ekspedisi Indonesia Biru sebelumnya ya. Kami menganggap 2 perjalanan ini adalah 2 perjalanan yang sangat istimewa gitu. Dilakukan oleh 2 orang. 4 orang. Masih-masih berjalan 2 orang. Naik motor pula. Motor yang... Ya bukan motor yang... Bukan motor yang... Bukan motor yang... Bukan motor yang... Afrika Twin atau apa gitu kan. Ini motor Honda Win. Honda Win. Ya. Honda Karisma Mas Dhani. Jadi ya ini bener-bener istimewa ya. Dari segi filosofinya juga kan sangat dalam sebetulnya. Ini bisa jadi perjalanan spiritual buat Mas Farid dan Mas Dhani gitu. Dari Indonesia dan menangkap isu-isu yang bisa jadi banyak belum diketahui oleh masyarakat Indonesia gitu. Lalu juga kenapa Dompet Duafa juga sangat tertarik dengan ekspedisi ini gitu. Ini kan soal menangkap gagasan sebetulnya. Gagasan dari pelaku ekspedisi maupun gagasan yang ada di masyarakat gitu kan. Yang seringkali Dompet Duafa juga belum mampu menangkap gagasan-gagasan, fakta-fakta yang terjadi di Indonesia ya. Dari barat, sampai timur, meliputi darat, sampai ke laut, menyelam itu kan sesuatu yang sangat sulit dan butuh apa ya. Cukup crazy gitu untuk melakukan itu. Karena butuh waktu gitu. Tapi gak crazy. Gak crazy. Crazy. Suutan. Suutan. Crazy. Namanya butuh sesuatu yang di luar kebiasaan. Masyarakat Indonesia lah. Kurang lebih aja demikian kalau dari diri. Tidur di musholla kecil, emper warung. Kalau gak ada emper, gak ada musholla. Kita bikin denda, kita bikin denda. Penggelanda. Keren, keren. Nah kalau misalkan Pak Dandi ini. Kalau diceritain gak, boleh diceritain gak sedikit perjalanan ketika mini 2015 itu? Mungkin ada cerita khusus gak sih ketika bom motor karisma itu? Ya apa ya. Ya sebenernya tadi ya, 3 bulan pertama itu indah banget. Romantis lah. Sama kayak pengantin baru. Imajinasi kita keliling Indonesia. Kayaknya semua orang pengen keliling Indonesia. Atau pengen keliling dunia gitu ya. Traveling gitu kan. Gak mikirin kerjaan gitu ya. Itu kan kayaknya mimpi semua orang ya. Jadi, ya indah banget memang 3 bulan itu semangatnya banget ya. Masuk bulan keempat kita udah mulai kayak kerja. Karena emang, kami kan misinya mendokumentasikan ya. Gak hanya touring gitu ya. Bikin film, bikin catatan, bikin foto, ngedit di jalan gitu. Jadi, bulan keempat udah kayak kerjaan. Nah itu tantangannya adalah bagaimana memaintain mindsetnya atau memelihara semangatnya. Supaya kayak tetap traveling dan lain. Selama satu tahun kan cukup panjang juga gitu kan. Perjalanan tidurnya. Pasti tidur kayak bapak hari tidur di Emperontok. Saya lebih agak gaya dikit tidurnya. Ya sebenernya yang diamankan adalah? Bapak alat. Teralatan. Teralatan sutinya kan kadang-kadang. Atau bahkan harddisknya sebenernya isi harddisknya lebih mahal dari nyawa kamu. Tapi sama pentingnya lah ya. Karena perjalanan itu tanpa dokumentasi jadi kayak jalan-jalan beneran ya. Gak ada orang lain gak bisa menikmati. Tapi emang kalau misalkan jalan-jalan ada dokumentasi dan memang bisa di share ke orang-orang kan menjadi salah satu nilai plus juga gitu ya. Maksudnya biar orang-orang tuh tau juga nih. Ternyata lewatin daerah sini dengan perjalanan yang mungkin banyak hutan. Pasti kan kalau di daerah. Enggak, Indonesia udah gak banyak hutan. Indonesia udah gak banyak hutan. Sorry tuh sih. Akhirnya kebun sawit. Kan kalau di ngawi kan itu kan hutan semua pak. Ya dibandingkan dengan apa yang kita imajinasikan soal hutan. Jawa ini sudah jadi kota, pulau. Jawa ini udah kota pulau. Sudah jarang kan kita namu blank spot di Jawa. Iya gak? Semua sudah 4G ya? Kalau tentu gak ada singgah sama sekali ya. Gak ada singgah sama sekali. Gw ada cerita gak sih pak? Mungkin daerah yang mungkin kayak nempel banget. Sama aja Jawa. Ya pak. Kerja seru sebenernya daerah. Ya. Jadi kalau saya tadi lewat timur ya. Ke timur dulu baru. Kalau saya ke barat dulu. Kita dari Jakarta ke menyusur pantai barat Sumatera. Termasuk beberapa pulau terluar. Seperti Enggano. Pentawan. Nias. Semua lalu dan sebagainya. Enggak apa. Jadi buat saya di satu sisi perjalanan yang melelahkan sebagainya. Tapi mungkin kita juga gak terlalu melelahkan karena kita senang gitu. Ini sebenarnya semacam petualangan lah. Petualangan ditambah sama ya tadi mendekomentasikan. Jadi lebih serius nih buat film-filmnya bagus sekali. Kalau saya lebih fun pun ya. Lebih apa. Tadi menyelam apa. Itu perjalanan yang. Di awal-awal kami agak frustasi karena baru sampai Mentawai. Ini kan baru etapa pertama itu dari Jakarta ke Mentawai. Tau gak Mentawai itu? Itu pos-pos satu itu pos-pos untuk Mentawai ya? Mentawai di mana? Mentawai ini? Ya. Tau gak? Di daerah Sumatera Barat. Sumatera. Sumatera ya di Sumatera. Itu laptop, kamera saya yang saya beli waktu awal mau berangkat. Baru semua itu. Satu ke laut. Wah itu kan. Apa. Apa. Instasi. Karena tanpa alat kan gak ada artinya kita keliling. Kita gak bisa motrat. Gak bisa nulis. Gak bisa apa. Ya akhirnya tapi kita dapat ganti walaupun dengan bekas. Yang akhirnya kita pakai itu. Yang akhirnya kita pakai itu. Jadi apa. Tapi secara keseluruhan perjalanan ini sangat menyenangkan. Ketemu banyak orang. Belajar banyak hal. Belajar apa. Kehidupan orang-orang di pulau-pulau ya. Subuh-subuh juga kan. Tradisional yang kita tadinya cuma mungkin sebagian baca aja. Tapi kita gak pernah menyenangkan. Dan. Juga tempat-tempat yang. Apa. Yang sangat menarik gitu. Dan saya bisa katakan. Kami gak pernah mendapat persoalan di jalan dulu. Orang nakal atau apa. Kami gak pernah. Begal begal gitu kan. Banyak ya orang ngomong cerita. Wah sudah begal. Wah sudah begal gitu. Itu kan. Kami lebih seram dari begal. Begala juga mikir. Wah jangan deh. Mungkin lagi deh gitu. Oke. Nah. Kan ini sempat lama juga ya. Dari 2009, 2015. 2022. 2022. 2022. Ini mungkin cukup lama lah ya. Untuk memulai lagi itu. Timbangnya kayak gimana sih? Untuk memulai lagi di era 2022 itu. 2022 itu. Iya. Jadi. Sebenarnya. Ini juga. Ini juga. Apa. Kalau buat saya itu. Sebenarnya sudah terlalu tua. Sudah. Saya sekarang 61 tahun. Apa. Dan. Tapi saya menerima tantangan tadi. Jadi menantang kita untuk. Apa. Jalan lagi. Jalan lagi. Saya berharap sih. Apa. Kesehatan. Itu sama seperti yang. Coba. Menurut saya juga yang menarik. Dari. Apa. Ekspedisi yang. Ini. Akan kami lakukan ini. Ini adalah idenya. Jadi. Kita sebut. Ini. Ekspedisi Indonesia baru. Kita pengen mengeksplorasi. Mendokumentasikan juga. Menurut saya. Dan juga. Mengumpulkan. Kira-kira. Aspirasi. Imajinasi orang Indonesia. Tentang masa depan Indonesia. Kita sekarang melihat ada banyak sekali masalah. Masalah lingkungan. Masalah. politik. Masalah. Sosial. Baik itu di perkotaan. Maupun di perjalanan. Di perkotaan. Di perkotaan. Problem air bersih. Problem sampah. Problem perguruan. Di perjalanan. Apa. Pertanian. Rusaknya lingkungan sungai. Dan sebagainya. Nah. Dengan begitu. Apa sih. Yang kita harapkan ke masa depan. Apa kira-kira. Solusi. Atau pemikiran. Atau imajinasi kita tentang. Indonesia yang baru. Atau kayaknya menarik langsung ditanya. 2050 menurutmu Indonesia. Dari generasimu. Indonesia akan kayak apa. Aduh. Sepertinya. Gak mungkin ada robot-robot sih. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak ada robot-robot. Tapi karena memang. Perkembangan. Komunikasi juga kali ya. Mungkin lebih. Atau mungkin sederhana. 2050 kita. Gak macet. Tambah macet. Atau sama. Kami ingin merekam. Orang Indonesia punya imajinasi apa sih. Soal masa depan. Nah. Itu menarik. Imajinasi tentang Indonesia masa depan. Harapan. Kira-kira harapannya itu akan terlaksana. Tidak. Tidak. Insya Allah. Tidak bisa membatikan. Tapi yang jelas insya Allah. Ya. Tidak. Ya gantian wawancaranya ya. Mas saya bosnya pak. Saya disuruh ditanya-tanya nih pak. Kenapa saya ditanya-tanya. Soal air lah. Bisa terguna loh. Oh gitu. Gimana juga ya. Jadi gimana mas. Itu deh. Itu deh. Ini untuk di 2020 rutenya tuh. Startnya, postnya dari mana? Ya. Kami akan mulai dari Dieng ya di Wonosobo. Oh. Startnya dari Wonosobo. Ya. Karena teman-teman komunitas disana membantu persiapan HP disini. Dan Wonosobo itu sebenernya Indonesia kecil ya. Ada banyak masalah yang mirip-mirip gitu. Tapi intinya kami akan membagi dua tim besar. Satu di pusat-pusat populasi yang saya kerjakan nanti. Sebagian besar ya kota-kota besar. Mas Farid akan lebih mengeksplor ke daerah rural gitu ya. Topiknya juga topik-topik di rural. Tentang alam, tentang pesisir, laut gitu ya. Hutan, taman nasional. Ternyata negara-gaman Hayati kira-kira gitu. Mas Farid akan lebih meng-capture apa yang masih tersisa dari Indonesia. Oke. Jadi apa yang masih tersisa. Apa yang masih bisa diharapkan. Saya mungkin akan lebih meng-capture apa yang sudah rusak dari Indonesia. Oke. Jadi antara masalah dan harapan gitu ya. Karena masalah dari pusat populasi ya. Gestrick naik. Juran BPJS naik. Gas LPG naik. Pertaleg. Harganya sama tapi barangnya makin langka gitu ya. Orang dipaksa beli Pertamax gitu ya. Jadi apa yang harus diperbaiki dari Indonesia. Mas Farid melihat. Kita masih punya modal apa yang tersisa. Kalau mau berubah. Atau kalau mau mendefinisikan Indonesia baru. Jadi kita mau ke timur dulu. Dari Dieng, Jawa Tenang. Kita ke Jogja. Kira-kira ya secara global. Ke Jogja, ke Bromo, di timur, Surabaya, Bali. Tadi juga di peta pesarnya maupun di apa. Di Geopark. Batur, di Pebindungan. Kemudian ke Rombok, Ores, Sumbang, Tanimbar. Kanimbar atau mana? Kanimbar. 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 Kanimbar itu di mana? Kanimbar itu di Maluku Selatan. Kita naik. Dari situ naik ke atas ke Papua Barat. Mungkin ke Papua Barat itu Sorong ya. Raja Empat. Terus menyebrang ke Halmahera. Merutai. Dari situ juga menyebrang lagi ke Sulawesi. Dan mungkin dari atas dari Manado. Mungkin turun ke bawah, ke Makassar. Makassar naik sedikit. Kita menyebrang ke Kalimantan. Kalimantan mutat di situ. Kan melihat banyak hal juga di situ. Kemudian dari situ ke Ria. Indonesia. Cukup tanpa besar. Tempat yang akan menyevaluasi. Apakah layak atau enggak. Kemudian kita nyebrang ke Kepulauan Natuna ya. Tau enggak Nabi? Ya Kepulauan Natuna. Saya tahu lah. Ya kan. Tau dong. Ria, Rio, Anambas. Kemudian kita nyebrang ke Sumatera. Dari Aceh kita turun lagi sampai Lampung, Bangka Blitom. Nanti balik ke Jakarta dan kembali ke Sumatera. Jadi walaupun ini kira-kira bareng gitu ya. Tapi kita pisah. Dia akan lebih banyak di kota-kota ya. Dari Surabaya, Sumarang. Dan Pasar dan di situ. Saya akan lebih. Tadi yang naik gunung, menyelam. Yang di perbisaan. Ekspor ke alam lah. Ya. Pertanian. Kita melupakan kemenangan petani. Problemnya maupun potensinya. Mungkin. Karena kan kalau misalkan ngomongin soal ekspedisi ini kan. Makan waktu yang cukup lama juga gitu. Satu tahun gitu Pak. Nah, sumber dayanya kan banyak juga. Sumber dayanya juga banyak juga. Kenapa itu menjadi penting? Ekspedisi? Ya tadi. Kita melihat sebenarnya. Kita sekarang punya banyak problem. Banyak problem masalah. Ya kan biasanya sekarang yang baru banjir di mana? Di Semarang. Karena climate change. Karena perubahan lingkungan. Karena kerusakan lingkungan. Jakarta sendiri sudah jelas punya problem yang gak usah dikatakan. Soal macet, soal apa-apa. Kemudian di daerah juga terjadi seperti itu. Tidak cuma juga kerusakan lingkungan. Tapi juga sebagian masalah sosial ya. Masalah sosial seperti. Misalnya ada wadas ya. Dari mana pembangunan mengusur petani. Dan apakah itu benar atau enggak? Itu yang kita coba kali lebih jauh. Itu lah kenapa ekspedisi ini menurut kami ya penting. Kita kira penting kalau mati tadi. Kita pengen sebenarnya mengajak orang Indonesia untuk punya imajinasi yang baru. Apa yang diharapkan di masa depan. Tadi mungkin bisa menambahkan begitu. Cukup sih. Nah itu apa sih dapat ada perubahan yang dibawa dari ekspedisi ini Pak? Kita sih berharap ekspedisi ini bisa melibatkan juga banyak orang. Banyak orang di komunitas, di berbagai daerah. Sehingga tadi imajinasi kita tentang Indonesia baru itu lebih luas ya. Di samping itu saja tadi mau bikin video. Yang mungkin sepanjang perjalanan juga kita bikin video-video pendek gitu ya. Tulisan-tulisan pendek. Di media sosial, di Youtube, atau Tiktok gitu. Sembilan nari-nari gitu. Ya apa itu. Waktu ekspedisi yang mereka tulis tewa kita belum ada eksos ya. Baru ada Facebook awal gitu ya. Tapi sekarang sudah sangat beragam ya. Bisa Twitter, bisa Facebook Instagram. Jadi kami berharap sih itu ajakan kami misalnya untuk melihat Indonesia ke depan itu lebih luas. Dan juga di tiap daerah kita sih berharap kita ketemu sama komunitas-komunitas lokal. Yang kira-kira punya ide, pemikiran, dan gagasan yang sama. Kita bikin kolaborasi mungkin nonton bareng, atau bikin pameran, atau apa-apa. Jadi tidak cuma kami sendiri. Ini akan melibatkan juga pengalaman. Kalau fisiknya nggak kuat nih Pak ya. Maksudnya pasti ada sakit, masuk anin, kayak gitu. Pasti ngalamin nggak? Banget, sering. Mas gimana tuh? Ketika mungkin lagi di jalan dan harus... Ya istilah, nggak ada cara lain. Nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan. Kalau gitu ada ini nggak sih Pak? Kayak misalkan jam 12 sudah kita istirahat. Atau mungkin jam 10 istirahat. Atau mungkin kita gas terus ini sampai jam... Anda mungkin di daerah-daerah tertentu kayak penerangan gitu kan agak susah gitu kan? Ada rumus umum. Jadi misalnya kami harus sudah berhenti berkendara maksimal jam 5 sore. Jadi itu rumus umumnya. Tapi kan ada biaya tertentu yang ketika jam 5 sore malah di tengah antah-berantah gitu kan? Jadi harus coba beberasin gitu ya. Misalnya dalam perjalanan dari Takengon menuju Sumatera Utara gitu ya. Itu sampai jam 4 dini hari masih di jalan gitu. Karena emang nggak ada tempat untuk berhenti dan rawan gitu ya. Karena bawa alat-alat, bawa harddisk 12 terabyte gitu. Jadi akhirnya harus 12 cari peradaban nih. Cari perkampungan lah pokoknya. Sampai ketemu kampung lah gitu. Nah kalau misalkan perjalanan itu kan kadang kalau di daerah-daerah kan bensin. Itu kan bensin mungkin salah satu hal yang paling penting juga gitu. Pasti bawa cirigen sendiri atau... Tergantung ngeliat motor lain. Jadi kalau masih ada motor, nggak bawa cirigen. Berarti kita nggak punya alasan untuk bawa cirigen. Tapi kalau motor tetangga, motor lain, motor yang nyalip, motor yang kesana. Sudah bawa-bawa cirigen. Kita harus sudah mulai aware. Berarti di depan sana sudah nggak ada peradaban. Kami punya seloroh ya. Kami punya seloroh gitu. Kalau ada penjahat misalnya ya. Atau begal gitu ya. Kalau yang diminta barang-barang ya udah kami kasih gitu. Tapi kalau yang diminta hard disk. Berarti dia motifnya bukan kriminal. Terus kalau ketemu yang nggak bisa dijelaskan serasional gitu ya. Itu seloroh ya kok. Temu setan gitu misalnya. Ya kita usahakan dia yang baca doa. Bukan kita yang baca doa. Ini udah nggak mempun tuh ya. Setan-setan udah nggak mempun tuh. Pokoknya kita bikin dia yang baca doa. Aduh Pak Dandi tuh. Pak Farid. Undur aja bro. Nggak usah. Ya tapi itu apa. Kita berusaha slow profile mungkin. Pokoknya kami kalau lagi jalan. Orang nggak tahu kalau titurin. Atau. Ya sering kami dianggap orang jual sendal, jual sarung. Tapi bawa box gitu nggak sih Pak? Ya bawa box. Tapi ya boxer kayak orang jualan aja. Nggak kayak orang anak kota jalan-jalan kayak turin. Nah itu kan besok. Wah di motor tuh belakangan banyak-banyak tuh ya. Jaket, biasa hujan, segala macam. Pokoknya lebih heboh orang mudik. Ya ya. Kami tidak lebih heboh dari orang mudik. Oke. Berarti untuk nanti next pakai motor apa? Demek. Berarti masih pakai motor. Itu kesemuaan saya. Perakhir Indonesia ini indah banget. Menurut saya kaya ya. Kaya dalam hati begini. Kalau saya mendefinisikan kekayaan Indonesia itu bukan emas di free pot. Bukan pati bara. Bukan nikel yang sekarang mau dijual ke emas. Gitu. Kekayaan kita itu keragaman hayat. Banyak di darat maupun di daratnya. Itu yang bikin apa ya. Hampir di semua tempat kita bisa nikmati itu. Hutan bakto. Hutan apa. Perjalanan di. Ada juga beberapa teman nasional. Menyelam dan segala itu. Itu asik semua. Dan salah satu juga yang saya nikmati adalah saya bertunjuk di tempat-tempat bersejarah. Saya tidur di rumah Tan Malaka. Tau gak Tan Malaka? Tan Malaka tau dong. Pastinya. Ini kaya soal ujian ya. Orang kesnya ya. Masih lagi dites nih. Iya dites nih. Maklum orang tua. Tau gak? Tan Malaka itu salah satu font-fontnya kita yang nasibnya tidak sebaik. Bung Tama sama Tama. Saya juga berkunjung misalnya ke Digul. Bowen Digul itu tempat pengasingan berhubung hata sama Sahrir. Sama tokoh-tokoh terutama tokoh-tokoh PKI dan tokoh-tokoh muslim awal di Indonesia. Yang dibuang ke Digul. Muslim Komunis bahkan? Iya. Ke Digul. Digul itu deket dari Merauke mungkin kalau perjalanan normal lima jam gitu ya. Tapi pada waktu itu karena jalannya buruk saya tiga hari. Kemudian saya juga menyusuri Sungai Digul ke arah Hulu. Itu ada tanah tinggi namanya. Itu juga pengasihnya. Jadi cukup lengkap yang namanya tadi. Tidak hanya sosial, budaya, alam, sejarah. Kita coba explore gitu. Jadi sebagian besar menyenangkan. Nah Mas kita balik kayak gini. Pak Valit sama Mas Dendi. Mungkin kan perjalanannya kan pakai motor. Nah ini kenapa sih motor-motor dijual ke Masyarakat. Oke. Ya jadi kami kan bukan Crazy Rich atau anak Sultan ya. Jadi ada dua motor yang pernah kami gunakan di ekspedisi Indonesia Biru tahun 2015. Itu saya pikir mungkin bisa menjadi artefak. Karena kan semua zaman digital ya. Ya. Foto kita aja ada di cloud. Jadi kayaknya ini artefak yang bisa di indera gitu ya. Ya bisa dipegang. Ya bisa dipegang gitu kan. Kalau Mesir punya piramid. Kita takut generasi digital ini gak punya artefak sebenernya. gitu kan. Ilang aja udah. Sedasat-dasatnya Pompei gitu ya. Masih ada lapisan yang tergubur gitu ya. Tapi artefak kita apa gitu. Karena semua ada di cloud. Nah jadi. Saya pikir ya motor ini salah satu artefak yang. Mungkin bisa jadi memorabilia gitu ya. Sehingga digunakan secara praktis ya sudah gak terlalu prima motor ini. Karena kan sudah. Sudah umurnya sudah hampir 10 tahun. Sudah 10 tahun lebih bahkan umurnya. Kemudian sudah melakukan perjalanan puluhan ribu kilometer gitu ya. Tapi punya nilai sosial, nilai sejarah, punya narasi motor ini kan. Sehingga ya kami pikir mungkin motor ini bisa punya manfaat yang lebih kuat ketika justru gak dipakai. Ketika menjadi sebuah pengingat. Ketika menjadi sebuah apa ya. Sebuah pengikat cerita gitu ya. Selain film-film atau karya-karya lain. Jadi ya karena satu untuk ekspedisi ini kami gak punya hongkos. Tapi kami punya aset yang sebenarnya bukan aset fisik tapi aset story. Jadi ya temen-temen berduava menyambut ide untuk Gimana kalau kita lelang atau kita sumbangkan kepada museum pers atau museum transportasi. Tapi kemudian itu milik publik. Nah supaya ini menjadi milik publik ya mungkin temen-temen berduava nanti bisa ceritakan Ada kayak saweran gitu ya. Tapi intinya kami untuk perjalanan ini membutuhkan logistik. Untuk justru agar konten-kontennya tetep independen gitu ya. Tidak ada sponsor tertentu. Tidak ada pemodal yang bisa mengendalikan. Eh kontennya harus begini, kontennya harus begitu. Ya tak serang Mas Dandi sama Mas Parit aja udah gitu ya. Ya dobat-dobat menyambut ini ya. Apa namanya menyambut sangat baik. Apa namanya. Inisiatif dari Mas Dandi, Mas Parit untuk melelang atau menebus gitu ya. Motor yang sudah mengantarkan Mas Dandi keliling Indonesia gitu. Bagi kami ini benda yang bersejarah gitu. Benda yang punya banyak sekali cerita yang bisa diceritakan ke generasi penerus kita ya. Bahkan Mas Dandi bilang kan kita kan generasi cloud gitu. Semua di upload di Google Drive, foto di cloud dan lain-lain. Bahkan bisa jadi kita lupa ke akhir kapan kita cetak foto kan sebetulnya. Karena semua serba digital gitu ya. Apa namanya. Motor Mas Dandi ini akan kita lelang di dompet Wafa. Skemanya bisa jadi. Kalau lelang itu kan jadi memiliki individu ya Mas Dandi. Tapi ini kita geser dikit jadi kita tebus sebetulnya. Ya itu semua bisa berkontribusi lah ya. Bisa berkontribusi. Dan hasil, apa namanya, hasil sawerannya tadi. Jadi 50% akan didonasikan untuk dompet Wafa sebetulnya. Untuk membiayai pendidikan di daerah yang terkecil. Di Pulau Palas ya cukup terisolir lah. 50% sisanya akan digunakan untuk logistik ekspedisi Indonesia baru. Jadi. Untuk beli motor baru. Ya jadi kami juga berharap sebetulnya partisipasi masyarakat ya. Untuk mendukung pembangunan sekolah di Riau. Hasil dari penjualan motor ini. Dan juga untuk mendukung ekspedisi perjalanan teman-teman di ekspedisi Indonesia baru yang akan datang. Jadi nanti akan dikasih tau link dan QR code nya di video ini. Gitu. Gitu mas. Oke. Jadi memang untuk tujuan dari ekspedisi biru ini memang udah. Baru. Eh iya saya biasa Indonesia baru ini memang sudah krop banget sama dompet Wafa lah ya. Iya. Jadi mas Dandi kan sebetulnya butuh biaya operasional gitu. Tapi kok 50% nya malah disumbangin gitu lah. Berarti ya ini kami sangat apresiasi lah. Karena kan butuh doa. Hahaha. Jadi orang-orang ya. Nanti kita kirim dai gitu. Hahaha. Di launchingnya gitu misalnya. Butuh doa sebanyak mungkin orang. Iya. Betul. Betul. Selain kolaborasi motor ini apa yang dilakukan? Ya ada beberapa kolaborasi ya. Yang pertama soal motor tadi ekspedisi. Yang akan dilelang dan didonasikan 50% untuk program pendidikan dompet Wafa. Lalu yang kedua juga soal kampanye ya. Teman-teman di kebencanaan dompet Wafa misalnya sudah akan mencanangkan soda gitu. Slow onset disaster. Apa namanya. Adotasi gitu. Jadi akan mengkampanyekan isu perubahan iklim. Kemudian penurunan tanah dan pendaikan air laut di sepanjang jalan. Sepanjang jalur Pantura Jawa. Pantai Utara Jawa ya. Ya yang apa namanya. Situasi terkini di Semarang kan misalnya banjir rot tanggulnya robo. Berdampak pada masyarakat pesisir dan pelabuhan gitu. Dan itu isu yang cukup signifikan terjadi di beberapa tahun terakhir. Dimulai dari. Apa namanya. Brebes sampai ke Kendal Semarang dan. Kendal Semarang ya gitu ya. Nah ini juga menjadi kampanye bersama dompet Wafa dan ekspedisi Indonesia baru. Lalu juga ada beberapa isu ya yang apa namanya. Yang akan disinergikan dengan ekspedisi Indonesia baru. Misalnya terkait dengan mata uang, alat tukar dan lain-lain. Yang juga sangat sepakat untuk isu itu. Dan terakhir juga soal ini ya. Soal apa namanya. Gagasan yang ditawarkan. Lalu juga apa namanya. Di sepanjang jalan itu apa saja sih gagasan yang ditanggap oleh masyarakat. Dan juga terkait dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan. Ya bisa jadi di selama perjalanan mas. Dan dengan mas Farid. Mas Farid menemukan apa namanya. Situasi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan segera, respons segera. Dari Bapak Wafa untuk diintervensi. Dan kami akan apa namanya. Mengintervensi kebutuhan masyarakat. Yang dilewati oleh mas Dari dan mas Farid. Di daerah-daerah yang sudah dilewatin lah ya. Ya. Kalau misalnya ada isu-isu tertentu yang. Apa namanya. Isu kesehatan. Atau isu pendidikan yang. Apa namanya. Ditemukan mas Dari dan mas Farid. Selama perjalanan. Insya Allah dan Bapak Wafa akan menintervensi. Kebutuhan masyarakat tersebut. Nah kalau ngomong soal pendidikan. Ini kan ada juga program pendidikan juga gitu kan. Ya. Nah untuk. Pendidikan itu. Kira-kira kapan sih? Dan di daerah mana? Program pendidikan yang disasar dalam kampanye. Lelang Motor ini adalah. Pembangunan fisik sekolah di. Pulau Palas daerah Riau. Itu memang cukup. Terpencil dan. Tidak ada sekolah lain di daerah itu. Hanya satu sekolah dan. Kondisi bangunannya cukup. Mengkhawatirkan ya. Selain juga apa namanya. Guru yang tidak. Tidak cukup banyak disitu dan. Apa namanya. Infrastruktur belajar yang. Kurang mendukung sekolah itu. Di Riau. Ya di Pulau Palas. Di Riau. Saya kira kembali lagi Pak. Pak Farid dan juga Pak Dendy. Untuk. Soal ngomongin soal. Kebutuhan. Kebutuhan logistik. Budget. Kira-kira. Kebutuhan berapa sih? Kalau boleh tahu. Kami belum hitung detail ya. Tapi. Yang jelas. Standar. Standar kameranya. Kami ingin lebih. Lebih baik lah. Mungkin bukan kamera untuk traveler. Tapi. Setidaknya untuk. Professional Production gitu ya. Kalau ekspedisi Indonesia Biru kemarin. Memang. Mostly peralatan traveler. Yang kami pakai. Tapi kali ini. Tentang saya. Karena medannya. Agak lebih predictable gitu. Lebih terminate gitu. Ya. Kayaknya. Peralatan nya perlu. Ya sebenernya. Sebenernya standar traveler. Tapi di upgrade dikit lah. Kayaknya. Oke. Terakhir. Mas Dendy. Harapan. Untuk. Indonesia Baru. Ya. Pertama harapannya. Ekspedisi nya. Cepat jalan. Dan. Dan lancar gitu ya. Kemudian. Kemis senang. Karena kali ini. Kolaboratornya banyak. Dan besar. Maksud. Kawan-kawan Bambed Juwafa. Para donaturnya nanti. Apa namanya. Teman-teman. Yang akan. Yang akan. Menemani kami. Atau ketemu. Atau kolaborasi. Di sepanjang jalan. Komunitas wispa. Komunitas motor. Komunitas petani organik. Teman-teman. Pemerhati sungai. Lingkungan. Dan lain macam. Banyak kolaborator. Jadi harapan saya ya. Segera. Jalan. Amin. Segera menghasilkan sesuatu yang. Mungkin bermanfaat bagi semuanya. Teman-teman. Sorry. Untuk mulai startnya. Kira-kira. Kalo gak akhir Juni. Paling telat awal Juli. Juni. Kalo gak Juli. Ya. Terus bulan naik ya. Ya. Persiapan berapa persen kira-kira. Persiapan 30%. Semasa nangis. Masih banyak. Masih banyak. Pertama karena duennya juga. Bukan besar. Iya. Oke. Untuk harapan dari Pak Pak. Ya. Saya sih. Saya berharap dari ini. Sebenarnya mungkin yang paling penting adalah. Sebenarnya kita bisa menjalin ya. dengan banyak komunitas ya dan mencoba untuk bisa menemukan solusi atau bayangan kita tentang ke depan gara-gara kayak apa sih yang kita mengharapkan dan baik itu lewat aspek lingkungan, aspek sosial aspek politik termasuk misalnya pemilu yang sekarang ini sudah seperti kita harapkan atau enggak partai-partai ini kita harapkan atau enggak kira-kira kayak gitu contoh masa sih kita cuma punya dua calon presiden ketahun-tahun itu terjadi kenapa enggak ramah jadi calon presiden oh iya, 2024 mas sebenarnya gitu jadi tadi hampir sebenarnya masalah lingkungan, masalah sosial masalah ekonomi tanian pangan juga tadi imajinasi kita tentang sistem sosial misalnya civil society juga tentang esensi dari kita bernegara kita bernegara ini ngapain gitu apa sih tujuannya kira-kira itu tadi tentang sistem sosial penuhi mulut ya? mulut ya? perdengerannya mulut mulut banget untuk Indonesia baru ini ya memang kita selalu ya namanya juga impi lah ya namanya juga harapan harapan ya batas nubi itu adalah kalau kebangun selama gak kebangun nubi terus nah dari mas Rama untuk harapan dari ekspedisi Indonesia baru ini apa? ya tentu kami mendoakan sebuah ekspedisi berjalan dengan rancar di tujuan dan apa namanya yang paling penting bisa ya apa namanya yang pertama mendorong sebuah kerakan di Indonesia di masyarakat terutama bagaimana Indonesia ini bisa dikelola lebih baik di kedepannya gitu dari banyak berbagai aspek aspek ekonomi sosial lingkungan dan lain-lain dan kedua juga di sisi Lombet Guava kami berharap dari hasil yang ditemui misalnya Mas Farid dan Mas Dandi kami dapat mendapatkan informasi baru mendapatkan ide gagasan baru dari masyarakat dan juga ini bisa memperkaya apa namanya respon dan bagaimana Lombet Guava mendorong respon menyiapkan persiap siagaan masyarakat baik itu di aspek perubahan iklim di ekonomi dan lain-lain jadi ekspedisi ini tentu saja tidak hanya bermanfaat untuk Mas Dandi dan Mas Farid tapi juga bermanfaat untuk kembangan Indonesia ke depan Amin Amin itulah harapannya dari Mas Dandi Mas Farid dan juga Mas Ram boleh keputangan dong luar biasa terimakasih Mas Dandi sehat-sehat terus Pak Farid hati-hati terimakasih sudah mampir di Human and Talk mudah-mudahan ekspedisinya lancar terus juga tidak ada kendala sama sekali sehat-sehat dan juga salam buat teman-teman yang di Wanosobo ya terimakasih 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 sudah nonton di Human and Talks nanti kita akan cek lagi selanjutnya salam pak sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax